Jama'ah, sholat jum'ah, masjid, mu'awwanah rahimakumullah Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Sudah ditakdirkan oleh Allah Termasuk segala sesuatu yang diberikan kepada kita Atau menjadi bagian milik kita Itu pun sudah takdir Allah Bekerja dan berikhtiar hanya menjalani sababiyah saja Oleh karena itu, orang yang punya ambisi berlebihan Atau ambisius Orang yang terlalu terobsesi dengan satu tujuan Dengan satu keinginan Ini sebetulnya bertentangan dengan takdir Kehendak dari Allah SWT Itulah mengapa Orang yang terlalu berambisi dengan kedudukan Sangat berbahaya Dan orang yang terlalu berambisi dengan kekayaan pun sangat berbahaya Rasulullah SAW sampai bersabda Inna wallahi La nuwalli hadhal amala Ahadan sa'alahu Au ahadan harasu alaih Sesungguhnya Kata Nabi Demi Allah Sesungguhnya La nuwalli hadhal amal Kami tidak akan menyerahkan jabatan ini Kami tidak akan menyerahkan kedudukan ini Ahadan sa'alahu Kepada seseorang yang sengaja memintanya Au ahadan harasu alaih Atau orang yang sangat berambisi untuk mendapatkannya Karena ini akan sangat berbahaya sekali Orang yang sangat berambisi akan kedudukan Maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya Bahkan mungkin sikut kiri kanan Menjegal kawan seiring Menggunting dalam lipatan Menjadi bara dalam sekam Bahkan tak jarang orang Berani memanipulasi ajaran agama Hanya demi mendapatkan kekuasaan Dan yang kedua Yang sangat berbahaya adalah Orang yang terlalu berambisi dengan harta Dikarenakan Ini bertentangan dengan kodrat Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini Kecuali dipastikan Allah yang telah menjamin rezekinya Manusia hanya menjalani sababiah Sababiah ini kita menyebutnya dengan ikhtiar Tetapi orang yang berambisi untuk kaya Maka dia akan menghalalkan segala cara Rasulullah SAW telah bersabda Ya ti'alannasi zaman Akan datang di tengah-tengah manusia suatu zaman La yubali rajul Dimana seseorang tidak memperdulikan Min aina asobal mal Dari mana dia mengusahakan harta Dari mana dia mengumpulkan harta Min halalin aw haram Entah dari yang halal Entah dari yang haram Semua dia usahakan Karena ambisinya untuk segera kaya Terkait dengan dua hal ini Rasulullah SAW telah mengingatkan Ingat akan datang suatu masa Apabila al-fa'i Ketika al-fa'i Fa'i disini Diterjemahkan dalam bahasa Konvensional Rampasan perang Kendati pun itu tak ada di zaman sekarang Karena kita hidup di zaman modern Maka fa'i disini Bisa kita maknai Dengan pajak Ketika pajak Hanya jadi bancakan Pajak yang dibayar oleh kita Sebenarnya digunakan Untuk pembangunan Pajak dibayarkan Sebetulnya untuk Menyelenggarakan negara Hanya saja ada orang-orang Yang menjadikan Pajak ini hanya untuk Bancakan Mereka memperkaya diri Dengan uang pajak Yang dibayar oleh rakyat Wal amanatu magnaman Dan ketika Amanah Amanah Jabatan Kedudukan Dijadikan Pundi-pundi Untuk mengumpulkan kekayaan Khotib ulangi lagi Idal amanatu magnaman Ketika jabatan Kedudukan Kekuasaan Dijadikan Pundi-pundi Untuk mengumpulkan kekayaan Ini fakta Dimana orang mengejar jabatan Motivasinya Untuk mengumpulkan kekayaan Wa zakatum Magruman Dan zakat Dihutangkan Ada orang kaya Yang merasa rugi Ketika membayar zakat Dan ketika Zakat dikumpulkan Di baitul mal Bukannya untuk Mengentaskan Kemiskinan Malah digunakan Dihutangkan Dikreditkan Dicicilkan Untuk orang miskin Sebetulnya Zakat Produktif Tidaklah sedemikian rupa Kadang-kadang Kita salah paham Malah zakat Dihutangkan Kepada jamaah Dan jamaah Fakir miskin Ditutup untuk Mengembalikan Secara dicicil Kemudian yang berikutnya Nanti Orang-orang Belajar ilmu Tujuannya bukan Untuk kemuliaan Yang dibenarkan Oleh agama Orang-orang Belajar ilmu Tapi semata-mata Untuk tujuan dunia Untuk kedudukan Kekayaan Dan lain sebagainya Bahkan kata Nabi Di akhir zaman itu Suara-suara Kencang Di masjid-masjid Suara-suara Kencang Di masjid Bukan untuk Mengajak Mengingat Allah Tapi suara-suara Kencang di masjid Untuk memecah belah Untuk memprovokasi Dan digunakan Untuk kampanye Agitasi Kepentingan Politik Masjid-masjid 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 Banyak Masjid-masjid Megah Masjid-masjid Mewah Tapi semua Orang yang datang Ke masjid Masjid-masjid Rusa Mencid-masjid Dan berambisi Mengumpulkan Harta Sebaliknya Orang yang paling baik Di muka bumi ini adalah Orang yang senantiasa Bermanfaat Dengan dirinya Dengan apa yang dia punya Dan dimanapun Ia ditempatkan Khotib ulangi sekali lagi Orang yang paling baik Di muka bumi ini adalah Orang yang bermanfaat Memberi manfaat Dengan dirinya sendiri Dengan apa yang dia punya Dan dimanapun Ia sedang ditempatkan Khairun nas Anfa'uhum linnas Sebaik-baik manusia Adalah yang menebar manfaat Kepada Segenap umat manusia Barakallahu li walakum fil quranil azim Wa nafa'ni wa iyakum bima fihi Wa zikril hakim Wa taqabbala Mini wa minkum tilawatahu Innahu huwa sami'ul adim Bay Iyam Amin